Intro Salam sejahtera pemirsa Kairos berjumpa kembali dalam reportase Kairos edisi Kilos pemberitaan di portal berita online di garas.co pada Rabu 3 Mei 2023 bersama Stella Pardede Inno Berita selengkapnya. Kepala Departemen Koinonia HKBP Pendeta Doktor Deonal Sinagam mimpin ibadah Minggu Jubilate yang dirangkai dengan Pesta Pembangunan Rumah Dinas Pendeta Resort Lagu Boti Hambicaran, Distrik 4 Toba. Ibadah dan kegiatan pesta dilaksanakan di halaman gedung gereja HKBP Huta Hayan yang merupakan jemaat induk atau sambungan dari HKBP Resort Lagu Boti Hambicaran dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah yang dipimpin Kadip Koinonia Pendeta Doktor Deonal Sinaga ini berlangsung dengan hikmat yang dilaini Turgis Pendeta Fajar Lubis, Pendeta HKBP Resort Lagu Boti Hambicaran, dan Pendeta Doktor Beni Sinaga Ketua Sekolah Tinggi Bibulfro HKBP sebagai pendoa syafaat. Untuk diketahui pembangunan Rumah Dinas telah berjalan sekitar 40 persen. Melalui Pesta Pembangunan ini, Panitia Pembangunan yang diketuai Sintua Binsar Huta Hayan bersama Ketua Panitia Pesta Opung Pamela Huta Hayan berupaya menggalang dana melalui penjualan kupon, lelang makanan, dan ulos. Untuk membantu Panitia, Kadip Koinonia pun mengajak Pendeta Resort dan Ketua STB untuk bernyanyi bersama dengan tujuan melelang lagu. Melalui nyanyian tersebut terkumpul dana Rp21 juta. Sehingga melalui usaha Panitia dan lelang lagu Kadip, target yang telah ditetapkan Panitia pun tercapai bahkan melebihi. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kini aplikasi penerjemah tangisan bayi hadir untuk memudahkan para orang tua. Temuan penelitian ini juga bisa mendeteksi 5 jenis tangisan bayi. Seperti tangisan karena lapar, bersendawa, kembung atau ada gas, mengantuk, dan saat bayi merasa kurang nyaman. Medanita mengaku ide awal pembuatan aplikasi muncul pada tahun 2011. Kala itu dia tengah mengandung dan sedang mengikuti seminar tumbuh kembang anak. Selang 2 tahun setelahnya, dia mulai mengembangkan aplikasi dalam bentuk desktop. Setelah melewati beberapa tahap penyempurnaan, akhirnya aplikasi berbasis Android ini bisa diunduh via Playstore. Untuk menggunakannya, kita dapat merekam suara tangisan bayi. Kemudian tangisan akan diterjemahkan untuk dijadikan rujukan keputusan tindakan yang harus diambil oleh orang tua. Kita beralih ke berita selanjutnya. Perhimpunan Kedokteran Wisata Kesehatan Indonesia Perketu WDKI Jakarta resmi berdiri. Dalam keterangan versi yang diterima di Jakarta pada selasa 2 Mei 2025, tertulis bahwa periode 2023-2025 ini, dokter dilantik ketua Dr. Aditya Warman sebagai ketua. Aditya Warman mengatakan bahwa saat ini jumlah dokter di DKI Jakarta, baik dokter spesialis maupun dokter umum lebih dari 10.000 orang. Ia pun optimis perketui DKI Jakarta akan memiliki keanggotaan yang lebih besar. Ia juga mengatakan bahwa DKI Jakarta atau cabang di mana keanggotaannya dari berbagai multidisiplin ilmu kedokteran adalah yang paling besar. Perketui dibentuk pada tahun 2009 oleh Ikatan Dokter Indonesia. Organisasi profesi kedokteran itu mengembangkan konsep kedokteran wisata kesehatan Indonesia yang dibagi ke dalam lima pilar yaitu wisata medis, wisata kebugaran, estetika, dan herbal tersaintifikasi, wisata ilmiah, kedokteran wisata olahraga yang mendukung kesehatan, dan dukungan sektor kesehatan di destinasi prioritas dan super prioritas. Demikian reportase Keros edisi kilas pemberitaan di portal berita online nikeras.co. Kami mengajak Anda untuk membaca dan mengikuti berbagai pemberitaan beragam dan terupdate melalui portal berita online nikeras.co. Kami juga mengajak Anda untuk mengirimkan berbagai informasi ke pelayanan Anda. Untuk selanjutnya ditayangkan baik melalui portal berita online nikeras.co atau kanal Youtube kesayangan Anda di Keras TV Oficial. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.co Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.co